Alhamdulillah Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita bisa belajar Terlebih Berapa hari lagi kita akan bertemu Dengan bulan yang sangat Agung yaitu adalah bulan Dulhijjah Yang mana bulan Dulhijjah itu Adalah bulan Saat orang yang beribadah Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ikhwani Bukan menjadi hal yang Samar lagi Bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu Terbatas Cepat atau lambat Pasti kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dih usah panjenengan Dih usah panjenengan tunggu Tapi kalau sudah waktunya Akan datang Kalau sudah waktunya datang Maka semua akan datang Sesuai dengan porsi Yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Umur Umur yang Allah berikan kepada kita itu Harus kita gunakan Untuk beramal soleh Tau kapan jenengan Tujuan amal soleh yang kita lakukan Harapannya hanya satu Supaya mengangkat derajat kita Kedudukan kita diangkat saat kita wafat Sampai berada di surga tertinggi Sampai kita bisa berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Dikatakan Dalam satu riwayat Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menerima Amal yang kita lakukan Ibadah yang kita lakukan Kepada Allah itu diterima Maka Kita akan berubah menjadi orang yang Tawadu Artinya Kalau kita beramal Ternyata diri kita Belum merasa tawadu Itu menunjukkan bahwa Amal Majelis Dikir Rotib Yang kita baca Itu maklulah Ada penyakitnya Ada salah niatnya Atau kurang husuknya Sehingga Wirit Amal yang kita lakukan Tidak merubah keadaan kita Karena bukan Amal soleh Yang menjadi perhitungan Rabbul Alamin Atau Nabi Muhammad Itu bukan amal soleh kita Dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Rasul menjelaskan Ad-dinu al-mu'amalah Orang itu dianggap Agamanya bagus Kalau sikapnya bagus Bukan ketika Wiritannya bagus Atau tahajudnya bagus Botan Tapi ketika Sikapnya bagus Maka para sohabat bertanya Ya Rasulullah Masa ada pakai amal Keliru Orang yang amalnya Diterima Secara otomatis Akan memperbaiki dirinya Dengan diri yang baik itulah Dengan ahlak yang mulia itulah Tujuan aku diutus Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Inna mabu istu liutamimamakarimal ahlak Hanya saja aku ini diutus Oleh Allah Ta'ala Untuk memperbaiki Sikap manusia Bagaimana cara Nabi Muhammad Memperbaiki sikap manusia Dengan mengajarkan umat Menyuruh manusia Zaman setelah datang Nabi Muhammad Untuk terus beramal soleh Karena dengan amal soleh Yang dilakukan Yang diterima oleh Allah Akan merubah keadaan kita Menjadi orang yang tawadu Dan orang yang tawadu itulah Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Beliau mengatakan dalam hadisnya Siapa orang yang dia itu beramal Lalu amalnya diterima Sehingga dia menjadi orang yang rendah Tawadu Orang yang memiliki sifat rendah Detik itulah Derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala Bukan amalnya Yang garai naik Tapi amal yang ikhlas Yang betul Akan merubah hati yang jadi baik Dan hati yang baik inilah Yang layak untuk diangkat Derajatnya oleh Allah Tapi sebaliknya Kalau dia beramal soleh Ternyata amalnya marduda Ditolak Sehingga hatinya menjadi hati Yang takabur Sombong Wabahullah Maka dia tetap Derajatnya akan diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga hati kita diperbaiki Makanya itu Penting ini ya Penting daripada Apa namanya Sifat rendah ini penting Dan tidak mungkin Tidak mungkin Kita ini Ingat dengan kesalahan Kita ini menjadi orang yang tawadu Kecuali kita ingat Dengan segala kesalahan Yang kita lakukan Makanya dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan Apabila orang itu Amalnya diterima Maka Allah akan tampilkan Segala keburukan yang ada Dalam dirinya itu Dan dia tidak akan lagi Tampak keburukannya Orang lain Orang kalau semakin Sholat Ngaci Wiritan Maka kalau diterima Maka kalau diterima Dia akan menjadi orang yang tawadu Bagaimana dia menjadi tawadu Dia akan semakin banyak Ingat kesalahannya sendiri Dan lupa dengan kesalahan Oranglah Sehingga dia rumong Saya yang paling hina Salah yang paling banyak Salah Ketika dia merasa itu Secara dohir Dia merasa rendah Tapi secara batin Derajatnya diangkat terus Dan itu yang diharapkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Semoga hati kita diperbaiki Makanya orang-orang dulu itu Menjadi orang-orang yang tawadu Menjadi orang-orang yang Yang memiliki hati rendah Memiliki hati yang lembut Dan dia menganggap Orang yang ada di depannya Semua lebih mulia dari dia Maka hakikatnya Orang itu lebih tinggi Kedudukannya Di hadapan Allah S.W Maka ini kalau dia itu beramal Kok ternyata Apa namanya Dia tidak merasa rendah Tapi tetap merasa tinggi Apalagi dengan ilmunya Merasa lebih mulia dari yang lain Ya sudah Berarti Amal yang dia lakukan Bukti Bahwa tidak diterima oleh Allah S.W S.W Saya minta Manusia yang paling hebat Di dunia ini Salah Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada pak Yang sholatnya kayak Nabi Muhammad Yang ibadahnya kayak Nabi Muhammad Tidak ada Tapi dengan banyaknya amal Yang beliau lakukan Beliau dididik oleh Allah Ta'ala Wafid janahaka Limanit taba'aka Minal Mu'mini Muhammad Rendahkan sayapmu Kepada siapa Nabi Muhammad disuruh tawabu Kepada siapa Nabi Muhammad disuruh Alus merendah Kepada siapa Limanit taba'aka Kepada orang yang ikut kamu Siapa Minal mu'minin Daripada orang-orang mu'min Nabi Muhammad disuruh Sikap rama Nabi Muhammad disuruh Sikap pawadu Kepada semua orang Yang mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Padahal beliau Amalnya paling banyak Padahal beliau Orang yang paling soleh Orang yang paling takut S.A.W Harusnya beliau Yang pantas untuk dimuliakan Tapi diajari S.A.W Jangan begitu Rendahkan dirimu Saat bertemu dengan umatmu Kata Allah S.A.W Bahkan diceritakan Pernah ada kejadian Di jaman Nabi Muhammad S.A.W Waktu itu musim panas Musim panas Siang hari Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W Beliau itu Dengan para sohabat Diberikan tempat Untuk ngiyup Untuk ngiyup Memang Allah S.A.W Selalu memberikan Nabi Muhammad itu mendung Tapi pada saat itu Allah ingin menunjukkan Kebesaran Daripada kerendahan hati Nabi Muhammad S.A.W Ketika Nabi Muhammad itu Ngiyup Beliau itu menyandar Di satu tempat Supaya beliau Tidak terkena panas Pada saat itu Ternyata para sohabat Nabi Muhammad S.A.W Mengalah Ada di luar Waktu itu Fana Zala Jibril Turun Malaika Jibril Mengatakan kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Kif anta ala zil Wa ashabu ka ala samas Muhammad Gimana ini Kok bisa kamu Dibawanya naungan Nyenden Sedangkan sahabat Yang lain kepanasan Bukan begitu Pemimpin Silahkan sama Yang lainnya Biar sama-sama Sama-sama merasakan Langsung keluar Nabi Muhammad S.A.W Atas didikan Dari Allah S.A.W Setelah itu Nabi Muhammad Melakukan perjalanan Setelah melakukan perjalanan Melakukan perjalanan Waktu itu Sahabat datang Ada yang bawa kambing Ya Rasulullah Saya dapat kambing Nabi Muhammad Terus Ayo disembele Dimakan bareng-bareng Katanya Nabi Muhammad Ya ayo Monggo Siapa yang tidak mau Ditawari kambing Di sati bareng-bareng Mau Nabi Muhammad Ketika Waktu sudah kambing Mau disembele Satu sahabat nyaut Ya Rasulullah Aliyya Dabhuha Saya yang menyembele Satunya yang menyaut Aliyya Sahluha Saya yang bagian Menguliti Kemudian Wa aliyya Wa aliyya Kotuha Saya bagian Motong-motong Kalau bahasa kita itu Bagian nyincang Paran Bedak Nodaking Tulangan Ngeresek Itu bagian saya Satunya ngomong Wa aliyya Tubhuha Saya bagian Masak Bagian masak Bagian manggang Goreng Bagian saya Rasulullah Semua ngambil bagian Terus Nabi Muhammad Tanya lah Saya bagiannya apa Ya sampai Nggak usah Sampai Nabinya kok Lo masuk Habib Gawar Nggak usah Sampai kan gurunya Sampai kan Nabinya Sudut-sudut saja Biar kita-kita ini Para santri yang kerja Kata Nabi Muhammad Tanya Kayunya ada Nah itu Kayunya belum Rasulullah Wa aliyya Hatubuha Yang ngangkat kayu Biar saya Berdiri Nabi Muhammad Masuk Ngambil kayu Dipekul sama Nabi Muhammad Ya artinya Beliau ini Sosok yang Tawadu Menunjuk kembala amal Yang beliau lakukan Murni Dan diterima oleh Allah Semoga bisa meniru Ahlak Nabi Muhammad Kita ini Tidak kan ya Baru majlis Berapa kali Lihat Sohib Lihat temen Tidak pakai jilbab Masalah Kita habisi Atau kita Lihat ada anak Yang tidak bermajlis Kita merasa Sudah majlis Dekat sama gurunya Ya merasa Yang lain Di bawah kita Itu nunjukkan Bahwa majlisnya Antum Tidak diterima Semua Allah Harusnya Semakin banyak Pengacian Banyak Wirit yang kita baca Menunjukkan Kerendahan hati kita Disitulah Allah akan Mengangkat hati Orang-orang yang rendah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sampai disana Setelah kejadian itu Nabi Muhammad S.A.W. Habis memikul kayu Terus Rasulullah Mengangkat barang Diparani lagi Sama sohabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Jangan diangkat itu Barangnya Biar kita yang angkat Nabi Muhammad Tanya ini barang Punya siapa Ya punya nyantum Ya khalas Sohibul amtiati Ahaku bihamliha Yang punya barang Lebih layak Untuk ngangkat Diangkat sendiri Sama Nabi Muhammad Jadi tasnya Tidak mau dipikul Sama temennya Kalau temennya Masak sibuk Di dapur Rasulullah terjun Di lapangan Habis itu Kalau seandainya Ada kesibukan Rasulullah yang terdepan Sohibnya kepanasan Nabi Muhammad kepanasan Sohibnya bahagia Ikut bahagia Bahkan beliau Yang berkhidmat Untuk umatnya Padahal umat Paling butuh Sama Nabi Muhammad Tapi oleh Allah Dididik Supaya ditiru oleh umat Begini sikap Orang-orang yang Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Semoga hati kita direndahkan Ya kita lihat pak Kadang-kadang kita ini Pengacian Ke barat Ke timur Dan yang lain-lain Ternyata galep ini Masih tidak beres Harusnya ada perubahan Karena umur kita ini Terlalu sempit Untuk tidak memperbaiki itu Justru kedudukan itu Akan diraih ya Bagi orang-orang Yang memiliki Kedudukan yang tinggi Di hadapan Allah Itu orang yang Punya hati rendah Dia tidak mau Meremehkan orang-orang Yang dibawa dia Secara dohir Dia tidak mau Karena tidak tahu Kadang-kadang orang itu Secara dohir Kayaknya jelek Tapi batinnya bagus Kadang-kadang ada orang Secara batin bagus Kayak nyapi Tapi dohirnya mungkin Karena dohirnya mungkin jelek Tapi bagus Kadang-kadang kelihatan jelek Tapi bagus Ada yang bagus Tapi kelihatan Jelek Dan kita tidak pernah tahu Yang tahu kita ini Baik atau tidak Allah Jangan kamu sucikan diri kamu Jangan kamu sucikan diri kamu Daripada yang lain Karena Allah jurinya Siapa yang takwa Kata Nabi Muhammad Ketakwaan itu di hati Bukan di badan Galap ya ikhwani Bukan jasad kita Yang dipandang sama Allah Ta'ala Hatinya Hatinya Bukan ilmunya Bukan pidatonya Bukan terjemahnya Bukan apal Qurannya Galap ya ikhwani Galap Alah hatinya yang dilihat Semua Tata Mana amal nyantum Kalau amal nyantum diterima Akan punya hati yang rendah Dia tidak berjalan Keluar sana Ketemu orang Siapa saja di jalannya Kecuali dia merasa Saya yang paling banyak dosa Ada apa Sampean Merendahkan orang Yang sifatnya Bang Tapi sampean Tidak merendahkan diri sendiri Yang sifatnya Yakin Dosanya orang itu Don Don itu sangkaan Katanya itu dosa Kan masih katanya Itu masih katanya Itu katanya Minum Katanya Itu katanya Masih katanya Bisa iya Bisa enggak Kita ini maksiat yakin Kita lihat haram Kita menggiba Kita ngerasani orang Mungkin diantara kita Unani Mungkin kita curi Dan macam-macam Kita yakin dengan dosa kita Ada apa kok bingung Sama dosanya orang Nah Kadang-kadang Tidak malu dibuat status Lah ada apa bingung Sama dosa orang itu sendiri Disarakan Orang itu buat dosa satu juta Antum buat dosa satu Satu jutanya orang Dak bakal membahayakan antum Tapi dosanya antum satu Di badannya antum Itu membahayakan antum Puh iku Bepereman Matanya uang Malah pun matanya sebu Dagerong efek Kau nyakiti hatinya mu'min Satu saja Bisa jadi sebabnya Kau masuk neraka Allah Lah ada apa bingung Sama dosanya orang itu Bingung sama dosanya sendiri Dan bukti amal yang diterima Akan dijadikan Tawadu Dan tidak mungkin Orang itu merasa tawadu Kecuali Allah tampilkan Di hatinya segala keburukannya dia Sehingga dia sibuk Untuk mengkoreksi dirinya Dan dia merasa Dialah yang paling rendah Dia yang harus memperbaiki diri Secara bahir Dia merasa rendah Tapi secara batin Kata Nabi Muhammad Derajatnya diangkat oleh Allah SWT Makanya Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Ketika Menjelaskan Bagaimana ke akhirat Kita akan pindah ke akhirat Tidak usah antum Perdebatkan Lalu SWT mati Seperti Dwi Ya apa akhirat Tidak usah ngomong Kan kok mati Jeglek Entek Kongselet Token entek Melebu Yang bisa diisi mana Tuku Beb di Indomaret Ya itu token listrik Token Urib Entek Masuk sudah Saya tidak mau mati Beb Sudah bisa Harus mati Kapan saya mati Beb Bulan depan Muki-muki Ya Alhamdulillah Masih panjang Bisa jadi besok lusa Tapi dah umur Saya tak fiat Insya Allah Akhirat itu gimana Beb Lagi Allah Mari kabar di akhirat Tau kantum Orang yang masuk akhirat Yang bakal seneng Akhirat ini tempatnya surga Akhirat tempatnya neraka Siapa yang akan seneng disana Habib Allah Ta'ala mengatakan Til kadarul akhirat Itulah tempat akhirat Naj'aluha Kami jadikan akhirat itu Kata Allah Ta'ala Lilladina Layuridunu Ya layuriduna Uluwan fil ardi Wala Fasada Kata Allah Ta'ala Kami jadikan akhirat Tempat yang baik Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang dia itu Tidak ulu Fahamanku? Orang yang tidak Melakukan Ulu Apa itu ulu Habib? Tinggi Merasa mulia Dari yang lainnya Itu masih mending Dia ibadah Tapi merasa mulia Itu sudah parah Yang lebih parah lagi Ada orang hidup di dunia Sombong tanpa ibadah Wisga ibadah Ngelamak maksiat Sombong Seakan-akan dia Dak butuh Sama Allah Ta'ala Sombong Seakan-akan Dak butuh Rahmatnya Allah Sombong Seakan-akan dia Nantang dengan Terakanya Allah Sombong Seakan-akan dia Dak butuh lagi Sama safatnya Nabi Muhammad Sombong Dak butuh lagi Sama pahalanya Allah Sombong Dia kulang ajar Sama orang tuanya Seakan-akan orang tuanya Diremehkan Padahal itu pintu Surga dan neraka kita Sombong Sama suaminya Yang lama Dak tahu Bahwa suaminya Ketika sudah dinikahi Maka akan menjadi Pintu surga dan nerakanya Sombong Seakan-akan dia Dak butuh sama Nabi Muhammad Seakan-akan Dak butuh sama Rasulullah Sombong Ini orang-orang Yang ulu Sombong Apalagi Walafasada Apalagi Buat kerusakan Di muka bumi Wisga Ibadah Wisga Ngaji Togel Wisga Pengajian Gak gelam Isti gosad Gelam Wisga Manakipan Gerundeng-gerundeng Kaya ini Disantet Mari ngono Ngedupete Ngelama Ya apa sih Wisga Ngaji Nyantet Kadang-kadang Mari ngantet Mari dupete Ngetepete Senyonya ngamuk Tukutogel Topo Waktu dodol Wisga Wisga Sombong Dijak Sembayang Sembayang Parang biayin Iroh yang mau dimati Mati Kiwa Kiwa Iroh kampang Malaikat Miring Jangan macem-macem Hanya sombong Ngutakabir Masjid Berambera Imam Apa namanya Hutba Jumat Iki Tetep Neng warung Rokokan Hanya sombong Sombong Nantang Nantang Jari Wengusin Nuek Nuek Dikonyek Malikat Isra Ditepas Miring Ini belum Tahu Belum Tahu Ada sombong Apalagi Buat kerusakan Wisda Ngaji Dak Sembayang Gendaan Masjid Jumatan Jumatan Bolos Tukol-sekolah Ngopi Neng Sri Tanjung Betul Rahman Berak-berak Padah Hutbah Waktuku Untuk Kamu Dik Waktumu Untuk Mu Waktuku Untuk Mu Wal Akibatul Lil Mut Takin Dan hari Asir Akhir Kemenangan Itu hanya dikasih Untuk orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Makanya Makanya Ketika Nabi Musa Sama Nabi Harun Berangkat Untuk Ngedepi Fir'an Apa kata Allah Apa kata Allah Musa Berangkat Berangkat Tidak Tidak pernah Beol Selama 40 hari Baik oleh Fir'an 40 hari Sekali Sudah 40 hari Baru Kejebdeng Kalau 40 hari Tidak Tidak Sehat Tidak pernah Pilih Tidak pernah Gerges Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Sehat Akhirnya Ngaku Tuhan Ngaku Tuhan Allah Bukul Buru Tidak Buang air 40 hari Baru Tidak Bukul 40 hari Ngerosok Tuhan Paranono Musa Inna Huttogo Sombong Nuek Paranono Diparani Nabi Musa Ditunjukkan Tungketnya Tungketnya Berubah menjadi Ular Fir'an melihat Ular itu Kaget Yang asalnya 40 hari Beliau Beliau Sampai 40 hari Fir'an ini Baru sakit perut Ketika melihat Tungketnya Nabi Musa Jadi ular Langsung Satu hari Kejebdeng 40 kali Kualik Karena Nuek Baru Lihat ularnya Nabi Musa Belum Melihat Malikat Israel Apa Menendulok Malikat Malik Songar Prey Sombong Sombong Faham Tungketnya Sombong Antum Lihat Banyak Di luar sana Soalnya Punya kantor Punya ini Sibuk Sama rapatnya Tidak mau Solat Sombong Antum Tidak selama-lamanya Di bumi ini Antum Mau pindah Ke perutnya Bumi Apa Apa yang Mau diandalkan Tidak 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 Mau Kita Andalkan Hanya Satu Yaitu Safa'at Nabi Muhammad Dan Tidak Bisa Kita Perjumpaan Dengan Beliau Kecuali Menggunakan Hati Yang Rendah Dan Tidak Bisa Rendah Kecuali Kita Sadar Hakikat Kita Cuma Manusia Yang Hina Yang Banyak Dosa Kita Berusaha Perbaikan Diri Kita Disitu Derajat Kita Akan Memberikan Kabar Kepada Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Bersabda Gal Ikhtajatin Jannatu Wannaru Neraka Dan Surga Ini Memiliki Beberapa Hajat Neraka Mengatakan Fakalatin Nar Neraka Mengatakan Kepada Rabbul Alamin Allah Zala Jalaluh Mengatakan Fiyajabbarun Walmutakabbirun Ya Allah Di Dalamku Ini Tempatnya Orang Yang Melampaui Batas Dan Orang Yang Sombong Sambil Lihat Ternyata Neraka Ngomong Apa Tempat Saya Neraka Itu Untuk Orang Orang Yang Melampaui Batas Dan Orang Yang Som Mutakabbir Orang Yang Sombong Maka Ketika Mendengarkan Curhat Daripada Malaikat Itu Lalu Malaikat Surga Mengatakan Malaikat Ritwan Mengatakan Surga Mengatakan Kepada Allah Di Dalam Kuy Allah Akan Dihuni Oleh Dua Sambil Orang Lemah Orang Lemah Itu Merasa Tidak Punya Apa Berasa Semuanya Datang Dari Allah Sehingga Semuanya Harus Dipersembahkan Itu Lemah Menyadari Hakikat Dirinya Apa Kata Allah Ta'ala Allah Mengatakan Kamu Surga Adalah Rahmatku Maka Aku Akan Berikan Rahmat Dengan Kamu Orang Aku Kehendaki Kamu Neraka Akan Saya Jadikan Kamu Tempatnya Adabku Aku Akan Siksa Di Dalam Dirimu Siapa Yang Aku Kehendaki Dan Bagi Setiap Keduanya Akan Dimiliki Penghuni Masing-masing Katanya Surga Penghuni Saya Orang Yang Lemah Katanya Neraka Penghuni Saya Orang Yang Merasa Kuat Sombong Nuwek Kata Allah Tenang Saya Akan Jadikan Surga Sebagai Tempat Amal Kebaikan Dan Saya Jadikan Neraka Sebagai Tempat Keburukan Disitu Aku Akan Adab Orang Yang Aku Kehendaki Dan Surga Disitu Akan Aku Mulihakan Aku Rahmati Orang Yang Aku Kehendaki Dan Tidak Bisa Dapat Rahmat Kecuala Orang Yang Do'afa Merasa Rendah Di Hadapan Rabbul Alamin Dan Pasti Akan Masuk Neraka Allah Orang Yang Merasa Sombong Dalam Dirinya Yang Merasa Tidak Butuh Dengan Syariat Yang Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Tawadok Takunkan Nujumi Lahat Linadiri Ala Sofahat Ilmai Wah Rafi'u Wala Takunkan Duhani Ya'lu Bin Nafsihi Ila Tadak At Jawi Wah Wabi'u Kata Imam Alhadda Tawadok Tawadok Kamu Yang rendah Jadi Orang Kata Beliau Jangan Merasa Mulia Merasa Rendah Saja Jadi Orang Sederhana Tawadok Takunkan Nujum Jadilah Kamu Seperti Bintang Yang dia tuh Berpijar Ketika Dilihat Sampai Tawadok Bintang Di mana Di langit Tinggi Jauh Jauh Sekali Bersinar Tinggi Di angkasa Tapi Kata Beliau Wahu Alasofat Na'i Wahu Alwafi'u Tapi Kadang-kadang Bintang Itu bisa Tampil Sampai Ngambil Ember Ditaruh Bawanya Bintang Sampai Bisa Lihat Bintang Itu Dibawanya Ember Padahal Hakikatnya Rofi Tinggi Asap Jangan Kayak Asap Ya Lu Binafsihi Ngangkat Badannya Terus Ini Bip Kalau Bukan Saya Iku Masjid Ini Iki Kurban Sopos Mempeng Mempeng Status Ini Saya Sampai Tau Ini Bip Habib Ini Ini Pengajian Saya Penggerak Sampai Panitia Donatur Saya Bip Saya Iki Tero Bip Lek Kono Aku Bip Bip Kengadek Tero Bip Pada Kamelok Masang Kamelok Masang Masang Anak Anak Ini Wulek Asep Mungga Terus Wulek Bahasa Usi Kalau Bahasa Indonesianya Asep Asep Mungga Terus Kono Asep Rendah Koncon Ngomong Diduburi Ngomong Kan Ruh Aku Gini Kono Terus Rungok Nau Ngomong Nenek Koncom Oh Jadi Duburi Kan Kono Kono Apa Kono Kono Bikini Gini Waduh Saya Saya To Ini Ada Asep Naik Terus Naik Asep Saat tinggi Tingginya Saat kandel Kandel Asep Nampai Di atas Mesti Hilang Walaupun Gunung Semeru Bledas Nampai Atas Mesti Hilang Dihantam Angin Begitulah Kita Sebesar Apapun Jasa Yang kita Lakukan Selama Kita Menyombongkan Diri Maka Kehantam Angin Akan Hilang Maka Hakikatnya Kita Rendah Kata Beliau Jadi Seperti Bintang Tidak Banyak Omong Tapi Hakikatnya Tinggi Di bawah Tapi Tempatnya Tinggi Di Angkasa Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Ya Allah Nabi Muhammad Itu Sangking Tawabuknya Sampai Orang-orang Tidak Tahu Sapa Nabi Muhammad Kita Sama Guru-guru Tidak Maksud Hasim Kita Tahu Sapa Hakikatnya Beliau Tahu Karena Sering Kumpul Tidak Biasa Tidak Biasa Teman Saya Sudah Ketemu Terus Hakikatnya Bintang Bersinar Tahu Tidak Tahu Harganya Permata Kecuali Orang Yang Pakar Dalam Permata Tidak 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 Sampai Depan Tidak Tidak Sampai Tawabuk Mereka Duduk Sama Kita Gesa Sama Kita Sampai Kita Merasa Podok Padahal Mereka Tinggi Di hatinya Hadis Nabi Muhammad Di darah Nabi Muhammad Tinggi Kedudukannya Tinggi Tapi Kita Tidak Berasa Karena Rendah Hatinya Mereka Sehingga Membuat Orang-orang Yang Sekitarnya Rendah Mereka Mau Tampil Di Genangan Air Tapi Hakikatnya Mereka Lambung Tinggi Ada Di Angkasa Bahasanya Kayak Sekolah Mungkin Mungkin Barokan Angkasa